Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Di sini kembali lagi bersama kita di Dan Channel. Di video kali ini kita akan mereview film yang berjudul Alpa, yang dirilis pada tahun 2018. Film garapan Albert Hughes ini menceritakan tentang seorang yang terpisah dengan kelompoknya saat berburu. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Oke langsung saja mari kita saksikan. Di awal film ini kita diperlihatkan sekitar 20 tahun yang lalu saat akhir jaman di Eropa, sekelompok suku sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan ikut berburu. Mereka memberi perintah untuk membuat senjata dengan batu yang dipahat. Hanya dua orang yang berhasil lolos, salah satunya yaitu Keda, yang merupakan anak dari salah satu kepala suku tersebut. Terlihat ayahnya sangat menyayanginya. Malamnya mereka menggelar ritual pertama sebelum berburu besok. Di pagi harinya pasukan yang akan berburu berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Terlihat Keda di sana juga berpamitan kepada ibunya yang terlihat sangat menyayanginya. Dan mereka pun memulai perjalanan berburunya. Malamnya saat mereka beristirahat, ayah Keda menyuruh Keda untuk menyalakan api dengan cara menggesekkan kayu. Namun Keda tidak berhasil dan ayahnya mengatakan, untuk bertahan hidup kau tak boleh pantang menyerah. Paginya mereka yang melanjutkan perjalanan bertemu dengan sekelompok suku lain yang sedang berburu. Ternyata Tau-Tau dan kepala suku itu berteman. Akhirnya mereka berdua memilih untuk berburu bersama. Tau juga mengenalkan Keda kepada temannya itu. Mangsa pertama mereka menemukan babi hutan. Dan saat babi hutan telah tertombak, Tau menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi Keda yang kasihan tak sanggup untuk membunuhnya. Ayahnya yang kecewa kemudian berkata, hidup hanya untuk orang yang kuat dan dia pun menuntaskan babi hutan tersebut. Saat dua suku sedang menyantap hasil perburuannya, mereka terdiam dan mendeteksi ada bahaya yang mendekat. Membuat mereka semua kaget dan langsung berdiri. Tiba-tiba datang harimau yang menyerang salah satu orang di sana hingga semua terkejut. Terutama Keda yang baru pertama kali ikut berburu. Hari berikutnya setelah mereka selesai melakukan upacara kematian, kedua suku itu kembali melakukan perburuan. Mereka yang telah menempu jalan cukup jauh memilih untuk beristirahat di gua. Di sini terlihat Tau ayah Keda memberi tahu cara mencari petunjuk pulang menggunakan tangannya yang dihadapkan dengan rasi bintang. Ia juga memberi tahu kepada Keda bahwa di bukit sana ada sekumpulan serigala. Dan pemimpin serigala itu bernama Alpa. Hari berikutnya ayah Keda yang menemukan kotoran bison menjadi sangat mengetahui. Target mereka sudah dekat. Orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajahnya supaya bau mereka tidak tercium. Di sini perburuan mereka pun dimulai. Kedua suku itu langsung menyerang kawanan bison tersebut. Kedua suku itu langsung menyerang kawanan bison banyak yang terjatuh dari tebi. Namun Naha, salah satu Bison terlihat menyerang Keida yang belum mahir berburu. Bison tersebut menandu Keida hingga ia terjatuh ke tebing. Keida sempat berpegangan di sebuah batu namun dia yang sudah tak kuat melepaskan tangannya dan ia pun terjatuh di antara bebatuan tebing hingga tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat Keida jatuh berteriak histeris. Ia sempat akan turun menolong namun dicegah oleh yang lain. Sampai malam terlihat ayahnya Keida terus memanggil Keida berharap Keida sadarkan diri. Namun tak ada jawaban apapun dari Keida. Keesokan paginya dengan berat hati tahu memimpin upacara pemakaman anaknya. Dalam tangisnya dia meninggalkan tempat perburuan dengan membawa hasil buruannya. Menjelang sore datang, burung pemakan bangkai datang menekati Keida. Itu membuatnya terbangun dari pingsannya. Dia yang masih lemah berusaha turun ke bawah tebing. Namun karena tenaganya yang sudah habis, ia memilih untuk terjun ke lembah yang di mana lembah tersebut dipenuhi air hujan. Di saat Keida terbangun dari pingsannya, dia segera meminum air yang berada di dekatnya. Setelah itu Keida mencoba mengobati kakinya yang mengalami patah tulang dengan peralatan seadanya. Setelah merasa lebih baik, Keida berjalan kembali ke tempat di mana mereka berburu kemarin. Di sana dia melihat tumpukan batu dan menyadari bahwa si ayah telah menganggap dirinya mati. Di sini Keida berupaya untuk bertahan hidup sendiri. Terlihat gerombolan serigala yang akan menyerang dirinya. Keida pun berlari dan menaiki pohon yang berada di sana. Terlihat Keida berhasil menusuk salah satu serigala yang akan menyerangnya. Hingga malam tiba Keida terus berada di atas pohon tersebut. Di pagi hari Keida memberanikan diri turun dari pohon dan mencoba akan membunuh serigala yang tertusuk. Akan tetapi dia yang kasihan lagi-lagi tak dapat membunuh dan memilih untuk membawa serigala itu bersamanya. Dan ia memilih untuk beristirahat di pinggir gua kecil. Keida mencari obat untuk kakinya. Melihat serigala yang gelisah, ia mencoba membuka ikatan di mulutnya dan memberikan air kepada serigala. Keida juga terlihat mengobati lukanya dan memberikan makanan untuk serigala. Kini Keida yang telah mempunyai jiwa pemburu berhasil membunuh seekor kelinci. Ia membuat api untuk mengolah dan menyantap hasil buruannya. Tak lupa ia berikan juga kepada serigala. Di gua tersebut Keida meregangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Ia meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberi tahu arah jalan pulang seperti yang telah diajarkan ayahnya kepadanya. Mereka sama-sama merindukan keluarganya. Musim salju pun akan segera datang. Keida merakukan dirinya bisa pulang saat musim salju tiba. Pagi hari Keida yang berencana akan pulang secepatnya mengucapkan perpisahan kepada serigala itu. Namun dia tetap tak mau pergi dari tempat tersebut dan malah terus mengikuti Keida. Berkali-kali Keida mencoba mengusirnya tapi tak berhasil sampai akhirnya Keida mau menerima serigala tersebut untuk bersama dengannya. Saat bermalam pun serigala tetap di samping Keida untuk menjaganya. Mereka sudah terlihat seperti sahabat yang setia. Serigala juga membantu Keida berburu ikan untuk santapan mereka berdua. Mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. Dan sejak saat itu Keida memanggil serigala itu dengan sebutan Alpa. Musim salju pun telah datang. Mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan. Hingga suatu malam Alpa yang didatangi sekelompok serigala lainnya mencoba memberi tahu kepada teman-temannya itu. Jika manusia itu baik dan tidak membahayakan. Dan dengan berat hati Keida menyuruh Alpa untuk kembali lagi dengan keluarganya. Setelah Alpa pergi Keida melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia terus merasa kedinginan setiap malam. Beberapa hari kemudian badai salju melanda tempat itu Keida yang melihat Alpa sedang bersama keluarganya. Dengan sangat semangat berlari untuk mendekati mereka. Namun sayangnya es yang ia pijak retak dan dia terjatuh ke dalam sungai yang ada di bawahnya. Alpa yang melihat kejadian itu pun berusaha menolongnya. Dan semenjak kejadian itu Alpa tak lagi meninggalkan Keida. Keida yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan api agar dia tak terkena hipotermia. Di perjalanannya Keida sangat senang saat melihat ada seseorang di samping tenda dan ia segera mendekatinya. Namun harapan Keida hilang saat tahu orang tersebut ternyata telah meninggal. Kemudian Keida masuk ke dalam tenda dan mencari apakah ada makanan yang tersisa. Namun ternyata tidak ada apapun yang ditemukan. Hal itu membuat Keida hampir menyerah karena kelaparan. Di situ Keida hanya mengambil senjata panah yang ada di maya tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Badai salju datang semakin besar, membuat perjalanan mereka sangat berat dihadapi. Tak sampai di situ saja, terlihat sekelompok henna datang ke arah mereka dan langsung mengejarnya. Untungnya mereka berhasil lari dan bersembunyi di dalam sebuah gua. Namun bukan berarti mereka telah aman, di dalam gua mereka didatangi seekor macan. Dan saat hewan itu akan menyerang Keida, Alpa langsung melawannya dan mereka pun berkelahi. Keida kemudian memberanikan diri untuk memanah hewan itu hingga mati. Akan tetapi akibat kejadian itu, Alpa mendapati luka yang parah. Keida membersihkan lukanya dan mengucapkan terima kasih kepada Alpa karena mau mempertaruhkan hidupnya untuknya. Keida juga mengatakan jika Alpa sudah satu suku dengannya. Mereka yang tak pantang menyerah kembali melanjutkan perjalanannya. Di sana Keida berhasil menemukan tumpukan bebatuan yang dia lewati bersama keluarganya saat berangkat berburu. Visi Keida yang mulai memburuk membuat dia batuk darah sampai terjatuh. Tak lama Alpa yang terjatuh karena kelelahan, Keida yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat dan dia pun menggendong Alpa untuk ikut pulang bersamanya. Keida terus berjalan dan tak lama dia berhasil kembali ke desanya bersama Alpa yang berada di gendongannya. Ayah dan ibunya yang melihat kedatangan Keida terkejut dan langsung memeluknya seolah tak percaya. Keida dan Alpa segera diobati oleh tahbib di sana dan saat Alpa diperiksa ternyata dia sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Semenjak itu manusia dan serigala menjadi berteman dan film pun selesai. Semoga kalian semua terhibur dan jumpa lagi di next video. See you!